Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai berita yang lagi viral pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama dimana dalam pernyataannya kemarin beliau ini membuat contoh ketika kita berada di dalam sebuah komplek kemudian ada anjing menggonggong semua kira-kira merasa terganggu, tidak? nah ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Yakut Kholil Kumas mengenai aturan pengeras suara yang ada di masjid atau musola dan ini menimbulkan reaksi dari kalangan baik politisi maupun dari masjid ulama Indonesia menyikapi terkait apa yang disampaikan oleh Yakut Kholil Kumas nah teman-teman kali ini ada masjid ulama Indonesia yang menyikapi terkait apa yang disampaikan oleh Yakut Kholil Kumas kita akan baca berita teman-teman dari Yakut Kholil Kumas terkait suara kerasnya di musola atau di masjid jadi membuat contoh yang saya pikir terlampau jauh teman-teman membandingkan kalau contoh itu artinya ya sebanding tetapi kalau membandingkan suara yang ada di musola suara di masjid dengan konggongan anjing wah ini luar biasa teman-teman paling sederhana lagi kalau kita hidup di komplek kiri kanan depan belakang memelihara anjing semua dan dalam waktu bersamaan kita terganggu tidak kata pria yang akrab di Sabah Khus Yakut yang dikutip dari Selasaryo Partner Media seribu satu kumparan menyikapi itu Kiai Kholil Nafis mengatakan sebenarnya dirinya tidak ingin mengomentari itu sebab tidak elok membandingkan suara speaker di masjid atau di musola dengan gonggongan anjing ya Allah ya Allah ya Allah kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suara hewan najis mukholaduh tulis dia di akun twitter dikutip kamis 24 Februari ia menilai seharusnya Khus Yakut sebagai pejabat negara harus lebih bijak dalam menyampaikan komentar atau pernyataan karena itu bukan soal kinerja tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua tutup dia sebelumnya surat edaran menak nomor 5 tahun 2022 mengatur bahwa volume pengeras suara masjid atau musola diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 decibel dalam SE itu juga diatur durasi takbiran menjelang idul fitri 1 sawal dan idul adha 10 delijah maksimal penggunaan speaker luar hanya sampai pukul 22.00 waktu setempat begitu pula dengan upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian dapat menggunakan pengeras suara bagian dalam pengecualian berlaku jika jamah membludak hingga luar lokasi acara nah itu teman-teman terkait berita yang lagi viral laki-ibu mengenai pernyataan menteri agama membandingkan suara di masjid musola dengan gonggongan anjing ini satu contoh yang tidak pantas karena suara yang keluar misalkan di masjid atau musola suara adhan ikomah atau pengajian ini adalah suara-suara suci suara-suara yang kita dengar sehari-hari dan itu kalau kita mendengarkan menjadi sesuatu yang nikmat tetapi kalau itu memang mengganggu memang sebagainya diatur seperti sesuai dengan surat edaran menteri agama nomor 5 tahun 2022 yaitu terkait perdoman penggunaan pengeras suara di masjid atau musola itu fine tidak ada masalah dan kita semua sepakat karena dalam kita menyiarkan agama Islam lewat speaker masjid atau musola itu jangan sampai mengganggu orang lain kita semua sepakat yang menjadi masalahnya adalah contoh yang disampaikan oleh menteri agama itu jadi menghubungkan suara adhan menghubungkan suara dari masjid atau musola dengan contohnya adalah anjing menggonggong kalau dalam komplek kita hidup kemudian ada banyak anjing menggonggong semua itu kan mengganggu ya apa yang disampaikan oleh yakut kolil kumas kalau anjing menggonggong semua dalam waktu yang bersamaan mengganggu jelas mengganggu kita semua sepakat tetapi yang menjadi tidak sepakat adalah mencontohkan suara musola dengan contohnya anjing menggonggong ini saya pikir tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik seperti menteri agama jadi ini menimbulkan kontroversi menimbulkan kegaduan di publik di masyarakat bahkan ada yang mau melaporkan hal ini ke pihak aparat ini kan menjadi runya masalahnya jadi sebaiknya teman-teman seorang pejabat publik itu sekali lagi kalau berbicara itu dipikir dulu jadi apa yang disampaikan nanti kira-kira menimbulkan masalah atau tidak itu yang selalu dipikir di konsep karena apa yang disampaikan pejabat ini akan menimbulkan efek di masyarakat karena pejabat adalah orang penting di negeri ini jadi ketika ngomong harusnya dipikir lebih dahulu itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati